Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Muhammad Cahyadi, dosen pada program studi peternakan Universitas 11 Maret. Pada kali ini, kita akan berdiskusi tentang dogma sentral dan ekspresi gen, yang merupakan materi, mata kuliah, genetika untuk kelas A, B, dan C dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Sebelum kita mulai perkulian pada kali ini, saya persilakan kepada mahasiswa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, kepada semua mahasiswa untuk dapat melakukan presensi secara online melalui website ocw.uns.ac.id Kalau pekan-pekan sebelumnya, kita sudah berdiskusi tentang sel prokaryot dan eukaryot, kemudian materi genetik yang berupa DNA-RNA, kemudian organisasi genom. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan berdiskusi tentang dogma sentral, kemudian ekspresi gen atau sintesis protein, dan aplikasi genetika pada bidang peternakan berdasarkan analisis genetik. Kita ke subbahasan dogma sentral dan ekspresi gen atau sintesis protein. DNA adalah pembawa informasi genetik pada makhluk hidup melalui dogma sentral biologi. Jadi apa sih sebenarnya dogma sentral biologi? Dogma sentral biologi menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA, kemudian RNA menjadi protein. Nah dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme, yaitu melalui mekanisme transkripsi, translasi, dan pengendalian. Transkripsi itu merupakan sintesis mRNA, tRNA, dan rRNA. Nah sintesis mRNA ini berasal dari template-nya yang berupa DNA. Kemudian messenger RNA atau mRNA itu ditranslasikan menjadi protein atau asam amino dibantu oleh tRNA. Seperti yang saya sudah sampaikan pada perkulian sebelumnya, RNA itu ada tiga macam, ada mRNA, tRNA, dan rRNA. mRNA itu merupakan kode genetik yang diterjemahkan menjadi asam amino, sedangkan transfer RNA itu adalah RNA yang membantu mentranslate pesan yang dibawa mRNA menjadi asam amino, kemudian disusun menjadi protein. Kemudian rRNA itu adalah ribosomal rRNA, yang merupakan tempat sintesis dari protein. Nah kemudian setelah menjadi protein, protein itu akan berfungsi di dalam tubuh kita, dan itu dikendalikan oleh sistem signaling yang ada di dalam sel. Berikut ini adalah gambaran skematik dari dogma sentral biologi. Jadi DNA itu mengalami replikasi di dalam tubuh kita, jadi dia mengalami penggandaan perbanyakan, jadi kalau selama kita masih tumbuh dia akan mengalami replikasi. Pun pada orang dewasa dia akan tetap mengalami replikasi untuk mengganti barangkali ada beberapa sel yang rusak. Nah DNA di dalam tubuh kita atau makhluk hidup ini kemudian itu digunakan sebagai template gitu ya, template atau DNA contoh untuk ditranskripsikan menjadi RNA. Nah transkripsi itu merupakan proses perubahan DNA menjadi RNA dalam bentuk mRNA atau messenger RNA. Apa sih messenger RNA? Jadi messenger itu adalah pembawa pesan, sedangkan RNA ya RNA. Jadi RNA yang berfungsi sebagai membawa pesan atau informasi genetik. Nah kemudian mRNA ini itu ditranslasikan menjadi protein. Jadi translasi itu merupakan proses translit atau menerjemahkan kode yang dibawa mRNA dengan bantuan tRNA atau transfer RNA menjadi asam amino yang kemudian dirangkai menjadi protein. Nah letaknya tempat terjadinya itu ada di dalam ribosom. Ekspresi gen sebenarnya tidak bisa dipisahkan secara langsung dari dogma sentral biologi yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Jadi sebuah protein yang dikode oleh gen itu merupakan potongan dari DNA yang menentukan urutan asam amino dari sebuah protein. Kemudian sintesis dari protein tersebut itu berdasarkan informasi genetik yang dibawa oleh DNA. Nah ini disebut dengan ekspresi gen. Untuk prosesnya secara spesifik dimulai, jadi informasi genetik yang dibawa oleh urutan nukleotida dari DNA itu kemudian disintesis. Jadi dia digunakan sebagai contoh untuk menghasilkan atau mensintesis mRNA. Nah informasi genetik dari DNA itu ditranskripsikan menjadi sekuen atau urutan dari mRNA. Kemudian mRNA ini tadi, urutan mRNA ini kemudian didefinisikan sebagai serangkaian kode genetik. Jadi si mRNA ini itu digunakan untuk mensintesis protein pada ribosom. Jadi ribosom itu merupakan organel yang berbentuk butiran-butiran yang terdapat pada sitoplasma. Sepotong kode mRNA itu berkorespondensi atau berhubungan dengan satu asam amino. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan informasi ketika SMA, tiga nukleotida itu akan ditranslitkan atau ditranslasikan menjadi satu buah asam amino. Nah asam amino ini kemudian berikatan satu sama lain, mengikuti urutan kode genetik tadi, nah kemudian dia membentuk sebuah protein yang fungsional gitu ya. Nah proses sintesis protein ini disebut atau dikenal dengan istilah translasi. Jadi kenapa disebut translasi? Karena dia memiliki mekanisme untuk mentranslasikan dari satu informasi menjadi informasi yang lain. Jadi contohnya yang tadinya dalam bentuk urutan nukleotida mRNA, kemudian ditranslasikan menjadi bentuk yang lain yang berupa asam amino atau urutan asam amino. Berikut ini adalah tabel genetik kode yang dikenal dengan triple kode gitu ya. Jadi setiap tiga nukleotida pada mRNA itu akan diterjemahkan menjadi satu asam amino. Jadi total terdapat 64 kode genetik dari UUU sampai GGG gitu ya. Kemudian dari 64 kode genetik itu, itu dapat menghasilkan atau mengkode 23 asam amino. Sebagai contoh ada penilalanin, ada liusin, kemudian isoliusin, metionin, dan seterusnya. Kemudian dia juga mengkode tiga stop kodon. Jadi stop kodon itu tempat berhentinya proses translasi dari mRNA menjadi asam amino. Nah stop kodon itu ada tiga yaitu UAA, kemudian UAG, dan UGA. Jadi seperti di sini, saya coba ambilkan kursor. Jadi ini adalah stop kodon. UAA, UAG, kemudian UGA stop kodon. Istimewanya, terdapat satu kode genetik, itu yang merupakan penanda dimulainya sebuah gen, yaitu adalah AUG, yang mengkode asam amino, metionin. Jadi sebuah gen itu selalu dimulai dari AUG, kalau dalam bentuk mRNA-nya, tetapi di dalam bentuk DNA-nya dia ATG. Jadi gen itu selalu dimulai oleh ATG. Dan diakhiri oleh TAA, TAG, atau TGA di dalam DNA. Ini karena dia di dalam mRNA, maka T menjadi U. DNA itu memiliki dua untai, atau disebut dengan untai ganda, atau strain. Nah dari satu strain DNA, itu akan digunakan sebagai, untuk transkripsi itu dimulai dari ujung 5 ke ujung 3, seperti yang saya sampaikan di waktu yang lalu. Dan yang akan digunakan sebagai template untuk sintesis RNA, itu adalah sense strain-nya dari DNA. Jadi kalau di sini ada ujung 5 ke ujung 3, yang digunakan sebagai template untuk menghasilkan mRNA adalah lawannya ini, yang disebut dengan sense strain. Jadi yang dimulai dari ujung 3 ke ujung 5 di sini. Jadi kalau misalkan nanti di dalam urutan nukleotid gennya ada ATG, kemudian TTT, ATG ini adalah metionin, tadi tempat dimulainya sebuah gen. Nah yang digunakan sebagai contoh untuk menghasilkan mRNA adalah lawannya ini, jadi ada TAC, kemudian ujung dari sini adalah AAAA gitu. Nah kemudian untuk menghasilkan RNA menggunakan strain yang ini, sehingga nanti RNA diperoleh AUG, kemudian UUU kalau dia ujungnya adalah TTT di sini. Nah kemudian ini, apa namanya, dari mRNA ini, kemudian itu diterjemahkan menjadi asam amino. Contoh di sini, AUG dijadikan metionin atau menjadi metionin, sedangkan UUU itu menjadi penilalanin. Sebuah gen dikatakan berfungsi apabila gen tersebut dapat melalui proses sintesis mRNA berdasarkan kode genetik dari DNA, dan mRNA tersebut ditranslasikan menjadi protein, atau yang kita kenal dengan ekspresi gen. Tadi seperti yang saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya. Sedangkan situasi di mana sebuah gen itu tidak memiliki fungsi atau tidak berfungsi, itu disebut dengan suppression of gene expression. Jadi, apa namanya, ekspresi gennya dihambat atau ditekan, sehingga tidak mampu mengekspresikan dirinya. Suppression of gene expression ini bisa terjadi karena ada repressor atau yang menekan. Dalam kondisi tertentu, repressor ini bisa aktif dan bisa tidak aktif. Ketika dia tidak aktif, maka proses ekspresi gen itu bisa berlanjut, seperti normal. Sedangkan ketika repressornya itu aktif, sebagai contoh seperti ini, maka dia akan menghambat atau menutupi tempat terjadinya transkripsi, sehingga tidak dikenali oleh enzim RNA polimerase. Karena tidak dikenali, maka tidak terjadi transkripsi, apalagi translasi. Itu disebut dengan suppression of gene expression. Seperti saya jelaskan, pada beberapa waktu yang lalu, RNA itu dikelompokkan menjadi tiga tipe, yaitu mRNA, rRNA, dan tRNA. Ketiganya, ini terlibat dalam proses sintesis protein yang menggunakan informasi genetik sebagai template-nya, yang berupa DNA. Kemudian, selain ketiganya, terdapat juga RNA yang ukurannya kecil-kecil, itu di dalam sel, seperti SNRNA. Selanjutnya, kita lihat dari tiga tipe RNA tadi, ini ada beberapa contoh, jadi contoh dan fungsinya apa, kemudian ukurannya berapa. tRNA di sini ada dua contohnya, tRNA-LEU dan tRNA-P. tRNA-LEU itu merupakan tRNA yang berfungsi untuk menerjemahkan kode genetik menjadi asam amino leucine pada proses sintesis protein, ukurannya 87 basah. Kemudian, tRNA-P itu merupakan tRNA yang digunakan untuk mentranslate atau menerjemahkan kode genetik menjadi penilalanin, dan ukurannya kurang lebih adalah 76 basah. Kemudian, kita pindah ke jenis atau tipe RNA yang selanjutnya, yaitu RRNA. Di sini ada contohnya ada 5S RRNA, kemudian 16S RRNA, dan 23S RRNA. Ketiganya merupakan komponen dari ribosom yang terdapat atau yang dapat ditemukan pada sel prokaryot. Ukurannya 120 base pair untuk 5S RRNA, dan semakin besar S-nya, itu semakin besar ukuran RRNA-nya. Contohnya yang 23S itu jauh lebih besar daripada 5S, yaitu 2904 basah. Kemudian, kelompok RNA yang selanjutnya adalah messenger RNA atau mRNA. Contohnya di situ ada lesozyme mRNA, jadi mRNA yang diterjemahkan untuk menghasilkan protein lesozyme pada ayam, untuk ukurannya adalah 584 basah. Kemudian, contoh yang lain adalah serum albumin mRNA itu ditemukan pada hewan tikus, dengan ukuran 2030 basah. Berikut ini adalah penjelasan tentang tipe-tipe dari RNA. Yang pertama adalah messenger RNA atau mRNA, ini merupakan pembawa informasi genetik yang diterjemahkan menjadi protein. Kemudian, untuk tipe dari mRNA yang ada dalam sel itu tergantung dari gen. Kalau gen-nya besar, kemudian membawa potongan ekson yang banyak, maka mRNA-nya akan besar. Kemudian, ukuran basahnya juga sangat beragam tergantung gen yang mengkodenya. Kemudian, di dalam sel mRNA itu tidak lebih dari 1% ternyata dari total jumlah RNA yang ada di dalam sel. Kemudian, yang kedua adalah ribosomal RNA atau RRNA. Di dalam prokaryot, seperti ditampilkan pada tabel sebelumnya, itu terdapat tiga tipe RRNA, yaitu 5S, 16S, dan 23S. Sedangkan di dalam sel eukaryot ada 5S, 5,5S, 18S, dan 28S. Nah, total dari RNA yang ada di dalam sebuah sel itu ternyata didominasi oleh ribosomal RNA, yaitu sekitar 95%. Nah, kemudian ribosomal RNA ini, dia membentuk, apa namanya, RNA, ribosomal RNA ini membentuk kompleks yang disebut dengan ribosom. Nah, ribosom ini letak atau daerah di mana terjadinya proses sintesis protein. Kemudian, yang ketiga adalah tRNA. tRNA ini adalah transfer RNA, dia kecil ukurannya, kira-kira 4S saja. Kemudian, kurang lebih dia, apa namanya, memiliki 100 nukulitina. Kemudian, di dalam sel hanya terdapat sekitar 5% saja. Jadi, dalam bentuk transfer RNA, karena tadi didominasi oleh ribosomal RNA. Nah, kemudian, semua sel itu mengandung ketiga tipe RNA ini. Jadi, RNA ini tidak seperti pada messenger RNA, dia itu tidak ditranslasikan atau tidak diterjemahkan menjadi protein. Jadi, yang diterjemahkan menjadi protein itu hanya mRNA. Nah, RNA yang tidak diterjemahkan menjadi protein itu disebut dengan non-coding RNA. Berikut ini adalah peranan dari ketiga tipe atau ketiga macam dari RNA. Yang pertama adalah ribosomal rRNA gen. Jadi, gen yang mengkode rRNA itu akan menghasilkan ribosomal RNA. Kemudian, bersama dengan protein ribosomal, dia akan membentuk ribosom. Ribosom ini tempat letak terjadinya sintesis dari protein. Nah, apabila sudah tidak digunakan, maka dia akan direcycle. Kemudian, yang kedua adalah protein gen. Protein gen ini dikode oleh messenger RNA. Messenger RNA itu kemudian ditranslasikan menjadi protein yang kompleks gitu ya. Jadi, protein. Nah, setelah dia menjadi protein, mRNA itu akan dihidrolisis atau dihancurkan. Kemudian, yang ketiga adalah tRNA. tRNA itu berfungsi untuk mentranslate messenger RNA. Jadi, dia akan menghasilkan satu buah asam amino masing-masing dari satu kode tRNA gitu ya. Nah, kemudian setelah tidak dipakai, dia juga akan direcycle atau dihancurkan. Nah, kemudian, satu asam amino-asam amino yang dikode oleh atau yang ditranslate oleh tRNA ini kemudian membentuk satu struktur menjadi sebuah protein yang berfungsi di dalam tubuh kita. Nah, untuk protein itu terdapat tiga buah struktur. Yang pertama adalah struktur primer. Nah, struktur primer itu merupakan struktur protein yang berupa asam urutan asam amino-asam amino saja. Kemudian, atau disebut dengan protein dua dimensi ya, Pak ya. Kemudian, yang kedua adalah sekandari structure atau struktur sekandari. Itu sudah kita bisa lihat struktur dari sebuah protein. Ada sisi aktifnya, kemudian, dan seterusnya. Sedungkan yang ketiga adalah struktur tersier. Struktur tersier itu struktur tiga dimensi. Yang menggambarkan protein yang saling berinteraksi antara asam amino-asam aminonya itu akan membentuk sebuah bentuk gitu ya. Sebuah bentuk tiga dimensi yang memiliki fungsi-fungsi khusus gitu ya. Jadi, kita ketahui nanti ada sisi aktif kalau dia sebuah enzim. Kemudian, dia akan membentuk sebuah struktur tiga dimensi. Berikut ini adalah contoh protein yang familiar gitu dengan kita atau di telinga kita. Yang pertama adalah antibody. Antibody itu merupakan protein. Kemudian, ada reseptor. Ini juga merupakan protein. Dia biasanya terletak pada membran atau dinding sel sebagai pemberisinal gitu untuk sel. Kemudian, enzim seperti yang ada di dalam contoh, sebagai contoh gitu ya. Ketika kita merasa lapar, kemudian makan, makan masuk ke dalam mulut kita, maka akan keluar enzim petialin. Petialin itu merupakan protein dan protein itu diekspresikan oleh tubuh kita. Kemudian, ada hormon, berbagai macam hormon. Ada growth hormone, kemudian ada oksitosin, ada adrenalin, ada estrogen, ada testosteron. Itu merupakan macam-macam hormon dan itu adalah protein. Kemudian, ada lagi protein channel, kemudian pore, itu merupakan protein yang ada di dalam membran atau dinding sel. Dia berupa, apa namanya, lubang gitu ya. Jadi, lubang untuk transportasi, pengiriman informasi antar sel. Berikut ini adalah gambaran proses ekspresi gen yang ada di dalam tubuh kita. Mari kita lihat videonya sebentar gitu. Jadi, DNA menjadi protein. Itu adalah ekspresi gen. Ini adalah sel. Di dalam sel ada nukleus. Di dalam nukleus itu mengandung genom. Untuk manusia itu terdapat 23 kromosom. Nah, kinom itu disusun oleh kromosom-kromosom ini. Ini seperti penjelasan saya pada slide atau materi pertemuan sebelumnya. Ini gen, ini enzim RNA polimerase. AUG, jadi jangan lupa tadi. Ini adalah strain sense dari DNA yang digunakan sebagai template untuk menghasilkan mRNA. Nah, proses menghasilkan mRNA disebut dengan transkripsi. Ini messenger RNA. Nah, kemudian mRNA itu keluar dari nukleus untuk diterjemahkan menjadi protein. Jadi, proses translasi itu terjadi di luar inti sel. Nah, kemudian ada rebosom. Ada subunit besar, subunit kecil. Itu berikatan dengan mRNA. Nah, ini adalah struktur dari transfer RNA. Nah, transfer RNA ini kemudian digunakan untuk menghasilkan asam amino. Jadi, setiap tiga kode, dia akan menghasilkan satu buah asam amino. Dan dia akan menghasilkan asam amino dan saling berikatan menjadi protein. Kemudian dia menjadi bentuk 3D dari, tiga dimensi dari protein. Itu adalah proses ekspresi gen. Kemudian kita lanjutkan ke sebab selanjutnya, atau sebab terakhir untuk materi dari saya tentang aplikasi genetika. Jadi, berikut ini adalah aktivitas dalam genetika yang ada hubungannya langsung dengan dunia peternakan. Yang pertama, pemataan gen. Kemudian yang kedua adalah rekayasa genetik. Aplikasi yang pertama adalah pemataan gen. Pemataan gen itu bisa kita lakukan untuk menentukan lokasi gen, atau QTL, atau Quantitative Treated Loci. Yang itu, lokasi di mana sebuah gen itu bertanggung jawab terhadap sifat-sifat kuantitative. Sebagai contoh, misalkan kita menginginkan ternak sapi pera yang memiliki produksi susu yang tinggi. Maka kita bisa cari, kita dalam sebuah populasi ternak, misalkan ada seribu ekor, produk susunya mereka beragam. Kemudian nanti akan terbagi. Oh, ternyata misalkan untuk sapi-sapi yang memiliki produksi tinggi itu memiliki variasi genetik seperti A gitu. Kita katakan memiliki genetik AA atau genotype AA untuk produk susu yang tinggi. Maka, ternak-ternak yang memiliki genotype AA itu bisa kita pilih untuk dikembang biarkan selanjutnya. Sehingga diharapkan anak-anaknya nanti akan menghasilkan susu yang tinggi juga. Aplikasi yang kedua adalah rekayasa genetik. Apa itu rekayasa genetik? Adalah teknik transfer gen yang diikuti dengan teknologi rekombinasi DNA. Contohnya adalah pembuatan hormon insulin yang dihasilkan oleh bakteri E. coli atau SRC E. coli dan babi. Jadi, prinsip kerjanya adalah gen hormon insulin yang diperoleh dari babi itu kemudian kita transferkan ke E. coli, bakteri E. coli. Kemudian bakteri E. coli kita tumbuhkan, kita kembang biarkan. Apabila berhasil, ini disebut dengan cloning gen gitu ya. Apabila berhasil, maka nanti E. coli-nya itu dapat menghasilkan insulin. Insulin ini dapat digunakan untuk pengobatan diabetes melitus. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah tomat yang tidak mudah busuk. Jadi, ada gen yang mampu menghambat enzim PG atau poligaractunorase pada tomat gitu ya. Enzim PG ini adalah enzim yang bertanggung jawab terhadap metabolisme diding pektin dan menghambat produksi pewarna karatenoid. Jadi, apabila ada enzim PG, maka tomat akan cepat busuk. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara rekayasa genetika agar tomatnya tidak menjadi cepat busuk. Sebenarnya masih banyak sekali contoh-contoh ilmu terapan genetika pada kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kalau kita kupas satu persatu, nanti tidak ada mata kuliah yang selanjutnya. Nanti kalian bisa temukan aplikasi genetika ini gitu ya pada mata kuliah-mata kuliah selanjutnya. Dengan objek bisa jadi makhluk hidup yang besar seperti hewan, kemudian bisa juga makhluk hidup yang kecil seperti mikrobia, seperti virus, kemudian bakteri, dan lain-lain. Saya kira untuk kuliah kali ini saya cukupkan. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan pada kolom komentar video ini. Atau bisa juga dilakukan di WhatsApp grup kelas masing-masing. Kemudian apabila bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel saya. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.